Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama BNL CK Cekur Kali ini saya akan mengulas penggantian filter oli Filter oli oval player Pake punyanya Kijang Innova Dimana teman-teman kemarin ada yang repos dari sumbar Dari sumbar import Memakai filter Kijang Innova Tetapi saat pemakaian selang beberapa jam Di perjalanan lepas Karena derat bawaan hopper player dengan Kijang Innova beda Diameternya beda Bedanya kasar dan halus Kalau untuk Kijang Innova agak kasar Jadi siang ini saya akan membuat pengalasan derat ulir Derat ulir untuk filter Kijang Innova secara permanen Biar teman-teman tidak repot-repot Nunggu online pesan stok Tidak ada Tinggal beli di Pengel-pengel terdekat Kalau untuk Kijang Innova sangat mudah dicari Yang jelas untuk mempermudah kita dalam penyakit Pemberian Tidak repot-repot Tidak repot-repot Harus pesan dulu online Harus menunggu 3-4 hari Sampai 5 hari Jadi sangat simpel Caranya sangat simpel Langsung saja Sekidat Oke langsung saja om Kita eksekusi Ini kebetulan ada mesin di bawah Sebenarnya kita tidak harus tutup mesin Tidak harus buka macam-macam Cuma buka filter saja Walaupun mesin masih di atas Kita tinggal buka saja deratnya Kita buka derat dengan cara memakai tang Tang setel, tang buaya Mudah ini dibuka gampang Tidak keras Tidak Nah ini Ini deratnya kalau bawaannya Dia sama Atas bawah sama Ulirnya sama Kalau filter Kijang Innova Dia agak kasar ulirnya Sama dengan Toyota Avanza Jadi untuk eksekusinya Kita potong Dibelah jadi dua Dibelah jadi dua Lalu disambung Kita pakenya ini Disambung Pake kukas ekspansi Atau nepel selang AC Yang ukurannya Kalau tidak salah 5 per 8 Selamat menikmati nah kita tinggal kapikan aja yang penting saat pengelasan kalau untuk ngelas sendiri ini dimasukin baut sampai mentok sini biar dia center persisi nggak mereng kalau seandainya pun mereng sedikit itu yang saya alami tidak masalah karena filter ini kelilingnya dia kan tipis nggak terlalu tebal jadi kalaupun beratnya mereng maksudnya pengelasannya mereng ini kita buatkan gini kalau kita paksa kencangkan tetap dia mau bengkok soalnya ini bisa ini kalau dipaksa bisa kanan kiri karena dia tipis jadi tetap persisi kalau saat pengelasan mereng sedikit aja kita paksa dia pasti rapat jadi nggak ada masalah sayang sudah-sudah nggak ada masalah memang memang nggak bocor nah ini tinggal rapiin saja kita gerindah dulu nah ini sudah saya gerindah dan tinggal pasang aja tinggal pasang jadi selamanya kita pakai kicang inova filter olinya berhubung filter kicang inova nggak ada saya lagi kosong belum beli ini untuk Toyota Avanza Toyota Avanza jadi kalau pengelasan yang agak mereng pun kalau kita paksa dia tetap rapat nggak bocor dia akan menyesuaikan tetap tegak lurus dia walaupun mereng sedikit jadi sangat mudah sangat mudah kita nggak perlu repot-repot pesan film online kita tinggal pakai inova dan untuk tekanannya saya sudah mencoba karena diameter lubangnya beda kalau ini kan empat untuk merek ini AC Delco kalau inova ya banyak lubangnya jadi tekanan tekanan dia lebih satu strip lubangnya delapan inova inova pun delapan ya tapi agak besar lagi kalau inova tekanan olinya dia lebih lebih naik satu strip lumayan lebih naik sama dengan merk sakura asli opel blazer merk sakura opel blazer ada kodenya C6701 kalau nggak salah 6701 kalau nggak salah serinya untuk merk sakura itu pun tekanannya lebih tinggi yang untuk merk sakura ini tekanannya lebih tinggi jadi sangat mudah mungkin cukup sekian dulu semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk pecinta opel blazer pengguna opel blazer untuk mempermudah dalam kita penanganan pembelian superbank terhadapnya kalau nggak salah 5 per 8 om kemarin saya ukur untuk selanjutnya pokoknya saya akan berusaha mengupload video-video yang bermanfaat mengulas mengulas teknik trik-trik pokoknya teknik yang jarang-jarang orang orang tahu maksudnya bukan orang tahu jarang pelit sama ilmu saya akan berusaha mencoba mengulut video-video yang sangat bermanfaat disebutkan opel blazer semoga semoga video ini bermanfaat bagi teman dulurku semua untuk pecinta opel blazer jangan lupa like, komen, subscribe om bantu dukung channel kami bantu dukung channel saya jangan lupa komentar om yang utama semoga bermanfaat saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih